Mirsa Komisi Milian Umum akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 dengan menghadirkan para calon wakil presiden pada 22 Desember 2023. Para calon wakil presiden mengaku siap menghadapi debat tersebut, termasuk calon wakil presiden nomor 2, Gibran Raka Buming Raka. Itu oposisi, Mas Anies. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Saya jadi tidak enak ini, Mbak Hari ini. Mohon maaf. Usai menggelar debat perdana calon presiden Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua dengan menghadirkan calon wakil presiden pada 22 Desember mendatang. KPU menyatakan, format debat akan dilakukan sama seperti debat perdana calon presiden, di mana debat perdana capres dibagi 6 segmen dengan durasi 120 menit. Setiap calon akan saling bertanya dan saling sanggah dalam 4 segmen, yakni pada segmen 2, 3, 4, dan 5. Sementara di segmen 1, pemaparan visi misi, ada pun di segmen ke-6, setiap calon memberikan closing statement. Terkait dengan format debat ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan semuanya ke KPU. Ma'ruf Amin menegaskan, debat calon pres ini sangat penting untuk mengetahui gagasan dari masing-masing calon. Oh ya tentu, bermanfaat, sehingga masyarakat tahu kan, tahu bahwa menguasai masalah apa enggak, untuk yang ini tahu masalah. Sementara itu calon presiden nomor 1, Ganjar, pernah menyatakan calon wakil presiden Mahfud MD telah siap menghadapi debat kedua. Menurut Ganjar, calon pres, Mahfud MD, sudah siap menjawab semua pertanyaan yang telah disiapkan panelis. Masing-masing akan bisa memberikan pesan, pemikiran, konsepsi dengan program-program yang bisa diberikan kepada masyarakat. Karena ini bukan sekedar tontonan, tapi ada pesan pendidikan politik agar masyarakat punya preferensi nanti untuk memilih. Maka orang akan tahu seberapa dia konsisten, apa pengalamannya, bagaimana track recordnya, dan itu akan terlihat dari seluruh kelengkapan yang ada di masing-masing ketika menjawab atau bertanya pada soal ini. Menurut saya, menarik. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka, mengaku akan mempersiapkan diri untuk menghadapi debat kedua. Sementara tim nasional Anies Mohaimin memastikan akan memberikan kejutan di debat kedua Pilpres 2024. Debat kedua dihususkan untuk calon wakil presiden, isu yang diangkat terkait ekonomi, mulai dari ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan ANews melaporkan.